Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Desa Lebuh Aku baru sampai di Kampung kami Hari ini, eh sorry Kemarin sore, dan hari ini Aku mau Aja teman-teman pergi Berusukan ke Desa Seberang Nah desa itu namanya Desa Degung Dulunya itu satu desa sama kami Desa Lebuh, tapi sudah pemekaran Jadi mereka desa sendiri sekarang Ada beberapa kampung disana, ada Seberangola Serengi, Degung Ada pulau panjang disitu Dan satu pulau ini, itu pulau Degung Pulau, maksud aku Ada tiga kampung Seberangola, Serengi, dan Degung Kita berusukan dengan DJI Mepik, sorry Not Mepik, DJI Avatar 2 Drone yang lagi ramai Bismillah, semoga Kembali dengan aman Dan, ya Teman-teman bisa melihat Salah satu desa yang ada di Kecamatan kami Are you ready? Let's go Oke, kita terbangin Dronenya ke desa sebelah Ini agak sedikit angin ya Dronenya kelihatan Shaking Bismillah, semoga aman Sampai ke desa Seberang Oke, di atas tidak ada Apa-apa Kita naikin Dronenya Oke, kita kasih ketinggian Berapa ya? 20 meter dulu Sekarang kita langsung Meluncur ke Wow, ada burung lewat Kita meluncur ke Seberangola Aku coba ganti ke Spot mode Biar agak cepat saja Oke, sekarang sudah Spot mode Aku nundukin sedikit kameranya Itu desa Kampung maksud aku Seberangolak Di sini Itu mereka ada bikin Aliran apa Gak tahu Oke, kita kesini dulu Oke, ketinggian sudah 110 meter Sudah lebih Aku pikir cukup ya Dan ya Oh, ini Jalan baru yang mereka buat Sebelumnya itu Kita nyeberang lewat Laut Mau ke Seberangola Ke Serangnya Ke Degung lewat laut Dan sekarang Itu sudah ada jalan nih Mereka bikin Shortcut Dari Degung ke Serenge Terus ke Seberangolak Jalannya masih Jalan biasa Belum semin Dan itu kita melihat ya Ada tiang-tiang Listrik Jadi di desa ini Sudah Ada listrik Oke Kita hampir sampai di Serenge Agak sedikit angin ya Agak sedikit angin Oh Oke Ini sudah masuk Serenge Kampung Serenge Itu ada beberapa rumah masyarakat Kita coba ke Pelabuhan Oke Jalan yang dibuat ini Yang ikuti Laut Oh Baterain cepat Cepat sekali Turunnya ya Si drone ini Nah ini pelabuhan Serenge Untuk nyeberang Antar pulau Nyeberang ke Kemana Ke balai Oke Dari jalan ini Ya Ini yang merah ini Ini dari Serenge Ke Serenge Ke Degung Jauh juga ya Ini jarak kita sudah Satu setengah kilo Aku gak tau ini mau berapa Kilo sampai ke Degung Cukup jauh Semampunya drone aja ya Aku juga harus estimasi Buat Pulang Baterainya Ketika baterainya Itu 50% Aku akan langsung pulang nanti Mungkin 60% ya 50% terlalu riskan 60% aku bakalan pulang Dan sekarang kita sudah di Kejarah 1800 meter 1,8 kilo Degung masih jauh sekali Wow Aku pikir Agak cukup riskan ya Untuk terbang sampai ke Degung Dan next time aku bakalan Buat Konten sendiri Khusus untuk Degung Jadi untuk Sementara kita cukup main di Oke kita coba sedikit lagi Kita coba sedikit lagi Aku ada Kayak ngelihat rumah-rumah orang Gak tau atau apa Ini sudah di Jara 2300 meter Sudah 2,3 kilo Wow Dan sinyal masih bagus sekali Sinyal masih bagus Baterai 70% What? Oke Aku kasih limit 10% lagi Aku pulang Nah Baterai di angka 60 Aku pulang Ini cukup Ini ya Cukup cepat Si baterainya habis Kayaknya Kita gak sampai Ke Degung ini Dan intinya Itu sudah Degung Sudah kelihatan Itu sudah kelihatan Ujung Degung Itu sudah Kelihatan rumah pertama Aku gak tau itu rumah Mesin kah Atau apakah Dan jalannya cukup panjang Oke Drone sudah Max flight Distant reach 3 kilo Hampir 3 kilo Dan Oke Kita pulang saja Kita pulang saja Baterai juga sudah 64% Oke Kita pulang Kita main di Kembali ke Serenge Dan Seberang Ola Ini Hutan mangrove nya Cukup bagus ya Masih bagus lah Cuma dibabat Sedikit Untuk Bikin shortcut ini Shortcut nya Yang bagian tanah merah Yang ada Merah-merahnya Itu tanah Dan Aku gak tau Kiri kanannya itu Ada alur apa Dan untuk apa Aku gak tau Eh harusnya aku pakai Basemelaju ya Oke Sekarang kita sudah Di jarak 2,4 kilo Baterai 59% Kalau menurut aku Si DJI Ava T2 ini Baterai nya Cukup Boros ya Cukup Boros Dibandingkan Sebelumnya Punya kantor Aku pakai DJI Mepic 2 Pro Dan Baterai nya Lebih awet Dan punya temen aku juga Yang Mepic 3 nya Gila sih Pernah Nerebangin itu Dan Baterai nya itu Setengah jam masih Aman saja Ini baru berapa menit Rekaman baru 5 menit Dia sudah Di angka 55% Buset Dan kita Sudah Diserengi Ini sudah Pakai mode Sport Tapi Kok aku berasanya Tidak terlalu laju Apa aku terlalu tinggi 200 meter Oke aku coba turunin Aku turunin Di Ketinggian 100 meter Ya aku pikir Tadi terlalu tinggi Makanya Kesannya tidak terlalu Laju ya Padahal ini sudah Sport mode Kita terbang Sudah 6 menit Itu untuk PP Dan Ya Ini Beberapa Ada rumah Disini Oh iya Terlalu Tadi terlalu tinggi Memang Oke sekarang Kita sudah Berasa Agak Ini ya Agak Raju ya Dronenya Ini sudah Mode sport Ini apa disini Rumah siapa nih Kita turunin Sedikit Kameranya Oke ini ada Rumah masyarakat Di Desa Di kampung Sreng Kita lanjutkan Penjalanan kita Ke Ke Seberang Kalau seberang Teman-teman sudah Tau lah Arti seberang Berarti Ya memang seberang Oh sorry Si Desanya terlalu Tinggi Menukik Nah jadi Sekarang masyarakat Di desa degung Sudah cukup Enak Mau nyebrang Eh Dan Disini sudah listrik Tapi aku tidak Aku tak tahu Disini listrik Sudah 24 jam Atau Cuma Petang sampai pagi Aku tak tahu Itu depan Tempat aku terbang Itu Desa lebuh Dan aku bakalan Buat konten khusus Nanti untuk Desa lebuhnya Oke Sekarang Oh masih ada Kita bilangnya Kobelko Exapator itu Masih ada Kayaknya masih ada Pengerjaan Aku tak tahu Jalan kah Atau apakah Ini Oh Mungkin ini Bakalan dismen Nanti ya Bagus sih Oke baterai 38% Aku langsung Pulang dulu Ganti baterai 38% Terbang 8 menit What Kalau menurut aku Baterainya cepat habis sih Sayang sekali Kalau Drone bagus Tapi baterainya Cepat habis Ini Kalau teman-teman Ngerasain hal yang sama Untuk Mepik Not Mepik DJI Ava Tattoo Baterainya cepat habis Boleh update juga Oke kita sudah Sampai di tempat Aku Pusing ya Oke Kita turunin dulu Aku turunin Kita ganti mode Normal saja Buat turun Oke itu Titik Home point aku Sekarang kita sudah Di ketinggian 17 meter 15 meter Dan Kita harus make sure Sebelum terbang Kita harus make sure Apakah di atas kita Ini ada Kabel kah Tidak kah Oh itu ada Aku lagi main sepeda Hai Anak pertama aku Lagi Libur Sekarang Mereka sudah selesai Sudah selesai Apa namanya Ujian Apakah Aku tidak tahu nih Apakah dronenya sudah Masuk kamera kah Belum kah Oke aku Mendaratkan dulu Si dronenya Oh masih disamping aku Aku sudah Mendaratkan dronenya Baterenya Kalau menurut aku Aku tidak puas Sama Baterai DJI Ava Tattoo Ini Cuma Lima Ya total mungkin Mainnya cuma 15 menitan Maximum Yang Ketika Start dari sini Dan pulang Dan Kalau Aku 15 menit Kurang sih Ya mungkin Untuk Main Ngambil Footage Cinematika Dan Yang Jarak tempuhnya jauh Menurut aku Bukan DJI Ava Tattoo Ini Tapi Kenapa aku beli DJI Ava Tattoo Karena aku pengen upgrade Dari drone lama aku Aku yang lama Punya DJI Mavic Mini SE Dan Sudah selayaknya Di upgrade Aku pakai dari 2012 Sorry 2019 Terus yang kedua Lagi hangat sekali nih Si DJI Ava Tattoo Karena bisa Mode Manual Bisa Akrobatik Dan Aku belum coba sama sekali Dan masih pengen belajar Sekarang aku masih main di Normal dan Sport Itu dulu Dan Perlu waktu buat Aku menggunakan Si Mode manual Dan berdasarkan teman-teman yang memang FVP drone Untuk pemula Buat belajar DJI Ava Tattoo Itu Pilihan yang tepat Buat kita belajar Oke Itu cuplikan singkat Blusukan Desa Kampung Desa Seberang Nextnya Aku bakalan bikin Untuk desa aku Desa Lebu Mungkin besok Lusa Atau setelah Lebaran Hari ini Tanggal 14 Juni 2024 2024 Oke Thank you so much for watching And Jangan lupa Support channel aku Dengan Like, Comment, dan Subscribe Share Lebih baik Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da